Komposisi fungsi dan inverse fungsi diketahui fungsi GX sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 dan HX sama dengan 3 pangkat X ditanya hasil dari G bundaran H dikali 1 dikurang X langkah pertama kita tentukan hasil G bundaran H dikali X G bundaran H dikali X sama dengan G dikali H dikali X artinya kita masukkan HX ke dalam GX G bundaran H dikali X sama dengan tadi nilai dari HX adalah 3 pangkat X jadi G dikali 3X G bundaran H dikali X sama dengan nilai dari GX karena kan tadi 1 dikurang X pangkat 2 jadi X nya kita ubah menjadi nilai dari HX yaitu 3X sehingga sama dengan 1 dikurang 3X pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 3 pangkat 2X karena pangkat tinggal kita kalikan X dikali 2 hasilnya 2X jadi 3 pangkat 2X sehingga hasilnya 1 dikurang 9X kemudian langkah kedua kita hitung hasil dari G bundaran H dikali 1 dikurang X G bundaran H dikali 1 dikurang X sama dengan 1 dikurang 9 pangkat 1 dikurang X karena X nya kita ubah menjadi 1 dikurang X karena kan G bundaran H dikali 1 dikurang X berarti kan 1 dikurang X ini adalah nilai X makanya dia 1 dikurang 9 pangkat 1 dikurang X dengan berpedoman pada sifat eksponen bahwa A pangkat M dikurang N artinya A pangkat M per A pangkat N jadi G bundaran H dikali 1 dikurang X sama dengan 1 dikurang 9 per 9 pangkat X karena pangkat A pangkat N nya kan 9 pangkat X A pangkat M nya 9 makanya 1 dikurang 9 per 9 pangkat X jadi G bundaran H dikali 1 dikurang X sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 9X 9X dikali 1 hasilnya 9X jadi 9X dikurang 9 per 9X jawabannya adalah B selamat menikmati